Terhitung selasa 21 September lalu, PPKM di Kota Pekanbaru telah diturunkan ke level 2. Namun demikian, Wali Kota Pekanbaru meminta masyarakat tetap disiplin menerapkan prokes agar selanjutnya level PPKM Kota Pekanbaru kembali turun. Penerapan PPKM di Kota Pekanbaru telah turun ke level 2 terhitung 21 September. Penurunan level ini berdasarkan keputusan pemerintah pusat dari indikator penurunan kasus COVID-19 di Kota Pekanbaru. Wali Kota Pekanbaru, Firdaus berharap masyarakat Pekanbaru tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Firdaus menargetkan dalam 2 pekan ke depan, level PPKM di Kota Pekanbaru kembali turun ke level 1. Perubahannya ekonomi sedikit ketelongan. Tetapi di dalam penjagaan untuk dihunu, tidak. T2 tadi, terus vaksin kita dorong, misalkan juga kan. Nah kemudian juga promotif repenti yaitu sosialisasi kepada masyarakat. Kita ingatkan masyarakat, kita masih dalam kopi. Tidak boleh kita lalai. Wah ini kan level 2 kita lalai. Kalau kita lalai, ya kan, itu nanti akan penyebarannya cepat, itu kita bisa lebih parah lagi dari yang lalu. Diakui Firdaus, kebijakan PPKM level 2 di Kota Pekanbaru tidak jauh berbeda dengan level 3 sebelumnya. Kegiatan sosialisasi dan pencegahan COVID-19 termasuk penerapan prokes masih berjalan. Hanya saja kegiatan ekonomi masyarakat mulai diperlonggar. Di Pranata, Teju Sudiro, Ciraya TV melaporkan.